Intro Di sini ada soal di mana terdapat 2 buah radioaktif yaitu radioaktif A dan B diketahui aktivitas awal dari radioaktif A atau NOA yaitu adalah 2 mikroquery yang diukur 6 bulan yang lalu berarti T kecil A atau peluruhan A adalah 6 bulan Nah, untuk aktivitas awal radioaktif B atau NOB yaitu adalah 10 mikroquery yang diukur 1 bulan yang lalu lalu T kecil B-nya itu adalah 1 bulan atau pengukurannya itu selama 1 bulan Nah, jika waktu paruh dari kedua radioaktif itu sama 1,5 bulan berarti T besar A atau waktu paruh A itu 1,5 bulan dan T besar B yaitu sama 1,5 bulan maka yang ditanya adalah aktivitas akhir dari radioaktif A dan radioaktif B Nah, berarti yang ditanyain itu NTA dan NTB di mana aktivitas akhir dari radioaktif B dan radioaktif A ini yang akan menentukan warna dari label yang akan diberikan Nah, pada penyelesaian soal ini menggunakan rumus dari NT sama dengan NO dikali setengah pangkat T kecil per T besar Nah, maka untuk mencari aktivitas akhir dari radioaktif A yaitu adalah NTA sama dengan NOA dikali setengah pangkat T kecil A per T besar A Nah, dimasukin angka-angkanya yang dimana NOA-nya itu 2 mikroquery dikali setengah terus pangkat T kecilnya itu 6 bulan per waktu paruhnya itu 1,5 bulan jadi aktivitas akhir dari radioaktif A yaitu 0,125 mikroquery Nah, untuk mencari radioaktif akhir dari B yaitu rumusnya sama NTB sama dengan NOB dikali setengah pangkat T kecil B dibagi T besar B Nah, jadi kita masukkan ke dalam angkanya NOB-nya itu 10 mikroquery dikali setengah pangkat T kecil B-nya itu 1 bulan per TB-nya itu 1,5 bulan maka NTB-nya itu 6,3 mikroquery Nah, untuk aktivitas akhirnya NTA sama dengan 0,125 lebih kecil dari 0,2 mikroquery berarti dinamakan label berwarna kuning dan NTB-nya itu sebesar 6,3 mikroquery yang dimana lebih besar dari 4 mikroquery maka radioaktifnya diberi label warna merah maka label yang diberi kepada radioaktif A dan B itu adalah kuning dan merah Terima kasih telah menonton!